Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel oke selamat malam kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel dimanapun kalian berada semoga sentiasa diberi kesehatan tentunya jaga kesehatan dan jaga kebersihan oke di kebelakangan ini banyak sekali pertanyaan sahabat-sahabat TKI yang bertanya berapa sebetulnya harga kompon itu oke sebelum kita masuk ke akar permasalahan saya akan jelaskan apa saja persyaratan yang harus ada ketika sahabat-sahabat ada niatan untuk membayar kompon oke yang pertama adalah harus ada paspor yang masih hidup paspor yang masih hidup dalam artian paspornya tidak rusak paspornya tidak ada copalsu bisa digunakan lagi kalau memang ada itu ya gak mungkin digunakan karena apa paspor rusak pastinya akan ditolak yang dimaksud rusak adalah ada sebagian halaman yang disobek oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun paspor tersebut terkena air itu sudah masuk kategori paspor yang rusak dan apabila tidak ada paspor sahabat bisa menggunakan SPLP tapi pada masa saat ini untuk pengetahuan sahabat-sahabat untuk KBRI pun belum melayani pembuatan SPLP lagi jadi untuk yang tidak ada SPLP ataupun tidak ada paspor yang masih hidup silahkan ditunggu nanti apabila sudah ada pengumuman dari pihak KBRI silahkan segera mungkin proses dokumen anda yaitu SPLP bagi kawan-kawan yang tidak ada paspor oke persyaratan yang kedua adalah tiket balik tiket ini boleh ferry ataupun pesawat terbang jadi disitu ada dua pilihan tergantung sahabat mau gunakan yang mana satu dan yang ketiga yang ketiga adalah sediakan uang untuk membayar kompon nah ini yang jadi pertanyaan sahabat-sahabat seberapa banyak uang yang harus disediakan untuk membayar kompon oke di kompon ini ada empat bagian ya kan untuk lebih jelasnya bisa lihat di sebelah di background disitu nanti saya tampilkan sebetulnya kompon ini sejak dari dulu ada lagi selepas adanya back for good back for good itu merupakan keringanan yang telah diberikan oleh pemerintah Malaysia masih ada lagi yang gak balik jadi mesti kalau mau balik mesti kena kompon yang kadarnya biasa tidak ada pengurangan seperti pada tahun 2019 kemarin oke untuk kompon disini saya sudah sebutkan ada empat bagian untuk bagian yang pertama di sebelah ya kan kurang daripada 30 hari maksudnya sahabat sudah ilegal kurang dari 30 hari misal visanya mati pada tanggal 25 ya kan 25 dan disitu selang 4 hari gitu sahabat belum balik lagi disitu sudah dikategorikan ilegal selama 4 hari dan disitu kiranya adalah per hari untuk 1 hari itu komponnya 30 ringgit jadi 30 kali dicampur 100 spesial pas itu untuk kategori yang paling ringan sendiri dan ilegalnya baru sedikit oke kita lanjut di bagian nomor 2 untuk bagian yang nomor 2 di sebelah itu 30 hari sehingga 6 bulan jadi hitungannya adalah dari 30 hari tersebut sampai dengan 6 bulan disitu komponnya adalah sebesar 1000 ringgit 1000 ringgit dicampur 100 jadi 1100 itu untuk yang akan dibayarkan ke pejabat gym karena tiketnya sebelumnya sudah beli sendiri jadi disini sudah bisa memberi gambaran untuk sahabat-sahabat yang berencana membayar kompon oke kita lanjut ke bagian yang nomor 3 silahkan lihat di sebelah 6 bulan sehingga 3 tahun 6 bulan sehingga 3 tahun disitu komponnya adalah sebesar 2000 ringgit dicampur spesial pas 100 jadi sahabat-sahabat yang sudah overstay selama 6 bulan sampai dengan 3 tahun disitu nanti harus menyediakan uang sebesar 2100 untuk dibayarkan ke pejabat imigresen dimana sahabat akan membayar kompon oke kemudian bagian yang keempat oke ini adalah yang paling mahal oke untuk yang bagian keempat silahkan lihat di sebelah 3 tahun dan keatas 3 tahun dan keatas disitu komponnya sebesar 3000 ringgit dicampur 100 untuk spesial pas jadi disitu harus menyediakan uang 3100 100 selain untuk biaya tadi yang untuk membeli tiket jadi 3100 nanti akan dibayarkan ke pegawai gym yang bertugas di tempat ketika sahabat melakukan pembayaran kompon oke dan disini adalah khusus untuk yang sudah melakukan kesalahan kedua kalinya maksudnya sebelum ini sahabat sudah pernah mengikuti break for good kemarin kemudian masuk lagi tak tahu masuk dari mana tapi nyatanya sahabat sudah sampai disini meskipun sahabat itu tidak sampai 3 tahun ya kan tidak tahun ke atas disitu sudah masuk kategori kesalahan kedua kali meskipun sahabat baru 30 hari 30 sampai 6 bulan disitu langsung dipukul 3100 oke jadi memang itu sebetulnya sudah tahu kesalahan tapi ya kita tidak tahu keadaan seseorang itu memaksakan masuk kesini lagi dan pada saat ini apabila mau membayar kompon maka dikenakan 3100 itu untuk yang kesalahan kedua kali maksudnya sebelumnya sudah pernah ilegal sudah pernah di deportasi kemudian masuk lagi dan saat ini mau balik maka akan dikenakan kompon maksimum sebanyak 3100 oke semoga penerangan ini bisa dimengerti oleh sahabat-sahabat mukiti saya usahakan dengan bahasa yang paling mudah dan bahasa yang selalu senang difahami agar sahabat-sahabat faham oke itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini semoga bermanfaat jangan lupa di like apabila suka di share ke sahabat-sahabat agar info ini menyebar kepada sahabat-sahabat yang saat ini belum tahu lagi apabila ada komen atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar nanti saya akan tolong jawab oke akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam TKI sukses bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati